Halo teman-teman semua, thanks sudah klik video ini ya teman-teman Nah di video kali ini teman-teman seperti biasa teman-teman Kita masih akan update lagi PES 2021 PS4 buat teman-teman semua Jadi buat teman-teman yang baru datang ke channel Sintang Games Silahkan teman-teman subscribe, like, share, komen ya teman-teman Jangan lupa loncengnya teman-teman bunyikan Supaya tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari Sintang Games Nah apa yang akan kita update kali ini teman-teman Teman-teman harus simak videonya sampai selesai ya teman-teman Nah oke teman-teman kita sudah masuk ke dalam tampilan game di menu editnya ya teman-teman Nah disini teman-teman bisa lihat kita option file ini tidak jauh berbeda dengan option file yang kemarin ya Cuma disini ada penambahan Liga BRI Indonesia ya teman-teman Nah disini saya menghilangkan Liga Jepang yang di option file sebelumnya ya teman-teman Nah teman-teman bisa lihat disini Nah ini Liga-Liganya masih sama seperti yang kemarin ya teman-teman Di update-an option file sebelumnya Nah disini ada BRI Liga ya teman-teman Karena saya sudah menghilangkan Liga Jepang nih teman-teman bisa lihat Dan mengenai transfer saya kurang terlalu paham dengan ini ya Dan saya kurang kenal ya dengan pemain-pemain Liga BRI Nah ini teman-teman bisa update sendiri ya teman-teman Nah disini Liga Brazil RAW Disini saya ada edit sedikit Bot jersey-nya ya teman-teman Saya hilangkan sedikit untuk masukkan Liga BRI teman-teman Nah ini disini teman-teman Tapi teman-teman bisa lihat Blaster RAW Ini update-annya itu pemain-pemain sudah update ya teman-teman Ini sudah kita update juga Dan disini kita lihat di Premier League Ya seperti teman-teman tahu Ini update file kan tidak berbeda Seperti yang saya katakan di awal lah Diatin menurut Bisa lihat ini grup-duk di Liga Inggris Teman-teman bisa lihat transferannya Terus kita lihat lagi di SkyBed ya SkyBed Lihat Bransley Terus Bawah kita lihat nih Atau teman-teman bisa cek Nanti ya Keptian file-nya Tidak berbeda jauh teman-teman Ini disini Ini Liga 1 ya Oke ini transferan-transferan Di Liga 2 juga ya Transfer pemain Nah disini Kalau teman-teman mencari Pemain-pemain-pemain muda Yang umur 2 Saatnya umur 17-18 Mungkin ada yang belum masuk ya Teman-teman Harap malam kalah data Karena data PES di Data PES di Konami Data PES konami Dari PES 2021 ini Sudah nggak ada lagi Teman-teman Jadi kita harus edit manual Itu Pemain-pemain barulah Ya Teman-teman bisa lihat ini Di sini Ya disini Liga Satander Nah disini teman-teman Lihat di Barcelona Ini Sudah kita update Ya teman-teman Ini pelatihnya Terus kita lihat juga Disini ada pemain yang baru Masuk itu Kalau nggak salah Itu Daniel Alves Teman-teman Langsung Ini teman-teman bisa lihat Ini Daniel Alves Sudah masuk ke Barcelona Oke kita Langsung Lihat lagi Di grup Ini Gersinya Di Gersi Nomor 4 Barcelona Nah ini teman-teman Bisa lihat Karena Gersi Nomor 1 Nggak bisa kita edit Oke disini Teman-teman Bisa lihat juga Disini Sudah saya edit Juga Manchester United Nah disini Dengan pelatih Barunya R Ragnic Ya teman-teman Yang teman-teman Sendiri Tahulah profilnya Teman-teman Bisa cari di Google Disini Saya sudah juga edit Disini Gersi nomor 1 Saya letak Di Nomor 4 Ya teman-teman Karena disini Team official Nggak saya edit Teman-teman Saya gunakan Langsung aja Sesuai aslinya Karena disini Nanti akan berpengaruh Ke Liga Champion Dan Master League Nah teman-teman Misalnya ini Gersi keempat Tapi sebenarnya Ini kan Gersi pertamanya Saya letak Di Gersi keempat Semua team official Nggak saya edit Ya teman-teman Ini saya cuma edit Ininya Aja Gersi Gersinya Bagian nomor 4 Aja nih Seperti Dortmund Dortmund Sudah ini kan Bukan team official Jadi bisa Diedit Gersi 1 2 3 4 Nya teman-teman Bisa lihat Gameplan nya Seperti biasa Teman-teman Minifest dari Marco Reus Belum ada Ya Nggak tahu Kenapa Konami Nggak update Dari Ini Berusia Dortmund Mengenai Vesereus Dan Kauen-kauen yang lain Ini Transparen-transparen Sudah seperti Video-video Yang lain Eh Video sebelumnya Teman-teman Teman-teman Bisa lihat Juventus Ini Sudah Ya Jersinya Nomor 4 Juga Ya Karena dia Team official Eh Bukan Ya Jersi Sudah kita Update Ini Ini Juga Inter Dari Sini Ini AC9 Isi Dari 1234 Sudah Kita Edit Karena Bukan Team Official Jadi Bisa Diedit 1234 Ya Ini Teman-teman Bisa Kita Buat Fans AC9 Nah Terus Ini Kita Lihat Juga Inter Ini Lihat Juga Inter Disini 1334 Sudah Diedit Team Official Dari Pes Jadi Bisa Edit Semua Jersinya Teman-teman Ya Ini Transparen-transparen Dari Liga Itali Teman-teman Bisa Lihat Terus Kita Lihat Lagi Di Ini Kita Kita Save Aja Teman-teman Setelah Ini Setelah Saya Edit Nanti Teman-teman Bisa Lihat Cara Export Import Di Akhir Video Seperti Biasa Tidak Terlalu Berbeda Sekarang Kita Langsung Coba Ada Test Gameplay Dari Manchester United Dengan Pelatih Terbaru Ini Kita Menggunakan Formasi GG Impress Live Update Off Untuk Aktifkan Option File Ini Termin Termin Terus Kita Pilih Termin 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 Terbaru Terbaru Terus Kita Lihat Terbaru Terbaru Game Speed Sudah Mantap Terus Kita Langsung Pilih General Setting Termin Legend Dah 5 Menit Tomat Tim Boleh Sekarang Terus Kita Pilih Game Plan Ini Teman Teman Kita Langsung Matikan Ini Formasinya Kita Off Disini Saya Sudah Atur Formasinya ini teman-teman bisa atur formasi sendiri ya ini menurut formasi saya aja nih event optionnya saya gunakan Gegen press ya teman-teman seperti latih ini Arachnik yang terkenal dengan Gegen press ya teman-teman Oke sudah clear kita langsung pilih eh general setting sudah ya kita guna legend ya teman-teman level tertinggi di P sini ya teman-teman terus kita langsung pilih stadium kita main di Old Trafford aja temen-temen ya eh kalau kita pilih Old Trafford kita langsung kick-off teman-teman oke teman-teman di sini teman-teman lihat kita sudah akan mulai pertandingan antara Magister United melawan Chelsea ya teman-teman oke teman-teman bisa lihat ini Yesy ya klub kebanggaan kita teman-teman eh Yesy dan ini ya klub kebanggaan masing-masing dari kalian ya teman-teman oke ini stadium dari Old Trafford ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat itu R7 oke teman-teman kita akan mulai pertandingan antara Manchester United melawan Chelsea dan kalian silahkan cari tempat duduknya nyaman dan jangan lupa snacknya ya teman-teman teman-teman bahwa untuk menonton pertandingan ini kita tes gameplaynya 5 menit aja teman-teman oke kita akan coba mengalahkan level legend di case 2021 ini teman-teman dengan bermain 5 menit ya oke di sini Martial ada kesempatan teman-teman aduh saja dan masih kita menguasai bola ya gunakan GGN press nih kita pressing terus Manchester ini Chelsea nya aduh hampir saja teman-teman Ronaldo hampir cetak gol di menit-menit awal ini oke teman-teman kita harus pressing terus ya jangan sampai Chelsea mengembangkan permainan ya oke di sini run she will cukup berbahaya teman-teman nah kita ambil dulu bolanya oke sudah mantap kita berikan kepada Sancho teman-teman kita balikkan lagi ke Bruno nih ya Bruno kita coba ke Pogba dan kali ini Alec Tellis Alec Tellis mengumpan ke Martial teman-teman nah kan mantap sekali teman-teman akhirnya Manchester United bisa gol duluan teman-teman nah teman-teman lihat itu pandari Alec Tellis tuh cukup sekali ya oke kita lanjut lagi teman-teman jangan sampai Chelsea menguasai permainan itu teman-teman kuas pada ini sudah mantap sekali ini ya teman-teman oke di update-an kali ini teman-teman yang berbeda ini adalah pelatihnya ya pelatih eh Manchester United terus disini ada juga Liga BRI yang sudah diedit ya teman-teman buat teman-teman yang baru datang ke channel Sintang Game nanti teman-teman mau mencari option file yang ada Liga Jepang bisa gunakan option file yang sebelumnya ya teman-teman dan cara installnya juga lengkap ada di video tersebut di bagian belakang nanti teman-teman bisa lihat kita akan test dulu ya gameplaynya sekuat mana GG Press dari Ratnik ini ya teman-teman nah lihat teman-teman M1 nggak mudah tertembus ya jika GG Press ini ya dengan formasi 4-4-2 ini ya ya bola masih dikuasai oleh Chelsea teman-teman tapi dia belum bisa menembus ini pertahanan dari Manchester United nah teman-teman kita akan serang lagi nih ya kita lihat nih oke serangan mulai dari Sancho dan ini Bruno dan Ronaldo lagi hampir saja teman-teman oke babak pertama sudah hampir habis ya teman-teman lihat waktu sudah menunjukkan mata kan sudah selesai teman-teman oke kita langsung lanjut ya babak kedua selanjutnya oke di sini Kristen Sen mulai ambil Ali teman-teman kita lihat Chelsea ya di Rudiger terus ini Aspili Quetta lukshow gagal kita ya teman-teman akan serang terus nih jerseynya tuh Alektes memiliki poppa teman-teman Anthony Martial dan Cristiano Ronaldo hampir saja teman-teman oke waktu cukup cepat ya karena kita main 5 menit nih teman-teman jangan sampai kita kendor ya harus tekan terus nih Chelsea hampir saja teman-teman Wan Wisaka Tanjo Bruno ini Bruno dan sangat baik sekali aduh hampir saja kita oke Maguire kalau empat lagi dari Maguire teman-teman di bahaya half-worth luka aku cukup berbahaya teman-teman saja David de Gea ini cukup tangguh ya kali ini ya teman-teman oke Pogba berikan Ronaldo dan Anthony Martial kita lihat teman-teman akan di goal ya teman-teman oke ini teman-teman ini mantap sekali nih ini formasi Gegenpress ini MU yang gak mudah tertembus ya teman-teman nanti teman-teman bisa coba tiru formasi yang saya terapkan di Manchester United ini ya teman-teman ini teman-teman bisa lihat nih ini Chelsea aja cukup sulit untuk menembus pertahanan Manchester United ya teman-teman padahal kita menggunakan level legend ya di video ini ya teman-teman ini kebenaran level legend nih teman-teman oke masih bingung Chelsea ya Chelsea masih bingung mencari pola serangannya ya teman-teman kita kan gegen press oke aduh Anthony Martial sudah kelelahan sepertinya teman-teman stamina sudah pada habis ya apa-apa kita gak perlu ini gak perlu transfer oke sepertinya waktu akan usai ya teman-teman nah sebentar lagi akan berakhir nanti kita langsung lanjut ke cara penginsalan option file ini ya teman-teman oke oke sepertinya pertandingan akan berakhir nah oke teman-teman kita akan langsung lanjut ke cara export import videonya itu ya option file nya ya teman-teman nah oke teman-teman disini kita akan install option file nya teman-teman seperti yang teman-teman lihat disini kita sudah masuk ke tampilan awal di PS 2021 nah teman-teman langsung aja masuk ke menu edit ya disini ya nah seperti biasa ya teman-teman disini teman-teman harus hapus dulu save edit data di PS4 teman-teman semua ya cuma save edit data aja teman-teman dan disitu teman-teman langsung aja kita masuk menu edit nah teman-teman langsung pilih import export terus kita delete aja image ya ini image yang ada disini teman-teman hapus semua ya dari strip L itu strip S tim emblem competition manager stadium image dan sponsor logo image ya teman-teman masih kurang paham teman-teman bisa ikuti video ini teman-teman hapus aja semuanya seperti ini S ya teman-teman hapus semua file nya pokoknya teman-teman hapus dan ingat setelah teman-teman hapus itu file nya teman-teman harus save save edit datanya ya teman-teman sangat penting ya teman-teman untuk edit data ini ya teman-teman bisa lihat langsung mencontoh nonton sambil praktek ya di video ini ya di sini saya cepatkan aja ya nanti teman-teman bisa lihat Hai ini kita delete dulu nah kita delete terus kita ke tim emblem dengan teman-teman delete juga di tim emblem yang ada berapa ini atau saja semuanya 159 teman-teman hingga lama ya kita tunggu aja sebentar nah sudah terhapus ya teman-teman tim emblem terus teman-teman lagi ke competition emblem terus ke manajer foto di teman-teman hapus semuanya Hai dah kita delete terus ke stadium image ya ini teman-teman hapus aja nih ya saya sih sudah saya edit jadi nampaknya sedikit dan itu teman hapus aja yang lama kalau teman-teman mau menggunakan option file ini ya kalau nggak mau menggunakan option file ini juga enggak masalah teman-teman tetap stay di option file yang lama ya nah ini teman-teman save save ya kalau teman-teman hapus ini teman-teman save edit data ini sangat pentingnya tuh agar edit datanya tadi dan nanti tidak berantakan nah ini teman-teman langsung aja pilih import-export sini teman-teman import tim oke kan ya banyak telah teman-teman download tadi teman-teman seterang dan masukkan plastik dan colokan ke ps4 teman-teman ya di sini kecentangnya supaya filenya ada 635 file eh kita akan install ini dan tunggu sampai selesai Oke sudah selesai teman-teman kita import datanya import timnya tadi ya di menit di bagian pertama yang kita lakukan nah selanjutnya ya teman-teman langsung masuk ke import competition ya teman-teman seperti di video ini teman-teman langsung klik aja bagian import competition dan ini teman-teman cek tanggung klik Oke ini ada 51 file dan teman-teman di Instagram teman-teman tunggu ya selambil selesai anak teman-teman kita sudah selesai dan teman-teman langsung save aja nih teman-teman save dulu nih nah ini teman-teman save agar edit datanya tidak hilang ya teman-teman Nah setelah teman-teman save tadi kita langsung aja masuk ke competition struktur ya seperti biasa teman-teman di sini kita atur seperti ini ya bundesliga kita atur 18 disini sudah diberi liga kita biarkan saja aja sampai 20 ya teman-teman nggak perlu kita ini jadi 18 atau apa ini beri liganya kita letak aja 20 ya bundesliga aja kita editnya jadi 18 pas atau non bisa edit seperti ini ya Nah di sini teman-teman bisa lihat yang ini bundesliga nanti teman-teman bisa edit seperti ini ya di sini saya nggak perlu edit lagi kan teman-teman sudah tahu caranya kalau masih belum tahu cara mengedit competition struktur teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya ya ya persis seperti ini ya teman-teman nanti teman-teman bisa atur aja yang ganti-ganti aja ini yang enggak susah ini teman-teman walaupun enggak enggak urutan abjadnya nggak usah lah senalah Premier League bisa atur seperti ini ya lu sky beton-teman atur seperti ini teman-teman bisa contoh ini enggak perlu saya tunjukkan lagi lah update update lagi ya teman-teman cara-caranya ini teman-teman bisa lihat seri A ini yang masuk ke teman-teman seri A terus di sini Liga Satander juga teman-teman bisa lihat ya jadi teman-teman bisa atur ya seperti ini ya nanti itu enggak perlu sesuai abjad sih teman-teman ya ini ya seperti ini ya teman-teman ya oke ya oke sudah paham ya teman-teman langsung save aja jadi nggak perlu banyak-banyak atur lagi ya teman-teman disini sudah komplitlah option file-nya oke teman-teman sampai disini dulu tutorial install option file PS 2021 PS4 yang terbaru ini ya teman-teman semoga teman-teman suka dengan video kali ini dan jangan lupa buat teman-teman yang baru datang channel Sintang Game silahkan teman-teman subscribe like share komen teman-teman jangan lupa loncengnya ya teman-teman bunyikan supaya tidak ketinggalan update option file terbaru berikutnya Oke teman-teman saya dari Sintang Game pambil untuk diri dulu sampai jumpa di next video see ya